KPU akan memperpanjang masa pendaftaran bagi wilayah yang hanya terdapat pasangan calon tunggal di Pilkada 2024. Saat ini ada 48 wilayah dengan calon tunggal. Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, menyebut perpanjangan masa pendaftaran bisa dilakukan atas putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan oleh parpol. Saat ini ada 1 provinsi, 42 kabupaten, dan 5 kota yang terdapat paslon tunggal. KPU akan menggelar sosialisasi selama 3 hari, yakni 30 dan 31 Agustus dan 1 September. Dilanjutkan pendaftaran kembali selama 3 hari, mulai tanggal 2, 3 hingga 4 September 2024. Di daerah dengan calon tunggal menyisakan partai politik yang melampaui ambang batas, maka kami persilahkan partai politik atau gabungan partai politik yang belum daftar dan melampaui ambang batas yang ditentukan tersebut untuk mendaftar di masa pendaftaran. Sebelum dibuka masa pendaftaran, masa perpanjangan pendaftaran tersebut, KPU daerah kami perintahkan untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik selama 3 hari. Mulai tanggal 30, 31 Agustus, dan 1 September. Masa pendaftaran perpanjangannya dimulai tanggal 2 September, 3 September, dan 4 September.